musik 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 selama ini kita lebih sering menganggap Cina, Malaysia atau Indonesia lah yang memiliki atlet-atlet hebat di bidang bulut aktif namun ternyata dalam beberapa tahun kebelakang Jepang berhasil menyalip diantara negara-negara tersebut untuk menjadi salah satu yang terbaik pada pagelaran All England 2021 Jepang berhasil menguasai pernamen tersebut diantara lima nomor final yang dipertandingkan tiga final diantaranya mempertemukan sesama wakil Jepang kira-kira siapa saja ya atlet-atlet bulut tanggik asal Jepang yang kini berhasil masuk dalam jajaran elit pemain bulut tanggik terbaik dunia yuk kita bahas satu-satu tapi sebelum itu buat kamu yang suka mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Jepang boleh loh channel ini kamu subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar kamu bisa terus mendapatkan cerita-cerita dan kabar tentang segala hal yang berhubungan dengan Jepang kalau kamu sudah subscribe yuk kita lanjut melihat dokter pemain bulut tanggik Jepang yang berhasil masuk dalam ranking tertinggi BWF oh iya, sekedar catatan peringkat ini didasarkan pada peringkat BWF di bulan Juli 2021 yang pertama ada Kento Momota Kento Momota lahir di Prefecture Kagawa Jepang pada 1 September 1994 dia adalah pemain bulut tanggik yang dikenal dengan gerakan-gerakan eksplosif dan gaya bermain yang tidak terduga dia memenangkan semua pertandingan saat Jepang meraih gelar Piala Thomas pada tahun 2014 dan bermain sebagai ketunggal putra kedua di belakang Kenny Chitago Kento Momota adalah pemain bulut tanggik Jepang pertama yang berhasil menjuarai Singapura Terbuka pada tahun 2015 di Piala Subirman dia mengulangi lagi prestasi di Piala Thomas untuk membantu Jepang meraih juara kedua di turnamen tersebut dia kembali membuat sejarah di kejuaraan dunia BWF 2015 yang berlangsung di Isora Senayan, Jakarta pencapaiannya dalam turnamen ini membuat dia menjadi pemain Jepang pertama yang meraih medali di nomor Tunggal Putra dalam kejuaraan dunia selain itu dia adalah pemenang BWF World Super Series Final edisi 2015 di Dubai yang kedua Nozomi Okuhara Nozomi Okuhara lahir di Prefecture Nagano pada 13 Maret 1995 dia meraih medali perunggu pada Olimpiada musim panas 2016 dan merupakan peraih medali emas kejuaraan dunia 2017 di Glasgow Skotlandia Nozomi mulai menekuni bulut tanggik sejak 2002 8 tahun kemudian, tepatnya pada 2010 ia tergabung di tim nasional Jepang Osaka International Challenge 2010 menjadi debutnya di level internasional pada tahun 2011 Nozomi menjadi juara Tunggal Putri Termuda dalam kejuaraan bulut tanggik nasional Jepang gelar internasional pertamanya diraih pada kejuaraan Austria Internasional 2011 setelah dibalok final mengalahkan rekan senegaranya Mayu Sekia Yang ketiga, Akane Yamaguchi Akane Yamaguchi sudah mulai bermain bulut tanggik sejak tahun 2000 saat dia berumur 3 tahun wanita yang mempunyai ambisi untuk menjadi juara Uber Cup ini sudah seringkali membawa prestasi yang membanggakan untuk negaranya Akane berhasil menjadi juara di Jepang Open pada 2013 prestasi yang diperoleh Akane menjadikan dirinya sebagai pembulut tanggik permuda yang mampu meraih gelar superseries sepanjang sejarah bulut tanggik saat itu Akane memiliki ciri bermain tak pantang menyerah sangat buat bermain rally dengan penempatan bola yang sulit dikembalikan lawan Meski tak mempunyai smash keras namun pukulannya sangat terarah Pemain-pemain top dunia seperti Li Suerui, Tai Zuiying pernah di kalahkan olehnya Yang keempat, Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe Kedua pembulut tanggik ini saat ini merupakan pembulut tanggik ganda putra terbaik di Jepang Hiroyuki Endo lahir di Kawaguchi, Kaisama, Jepang pada 16 Desember 1986 Hiroyuki Endo mewakili Jepang pada Olimpiade Musim Panas 2016 di Rio de Janeiro, Brazil Ia juga akan mewakili Jepang pada Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo Sedangkan Yuta Watanabe lahir di Suginami, Jepang pada 13 Juni 1997 Yuta mengoleksi 3 medali perunggu pada kejuaraan Gull Tanggis Junior dan 4 perunggu pada kejuaraan Gull Tanggis Asia Junior Pemain Kidal ini menjuarai turnamen BWF level Super Seribu All England sebanyak 2 kali di 2 sektor berbeda Pada All England 2018 ia berhasil menjadi juara di sektor ganda campuran bersama Arisa Higashino sementara pada 2020 ia kembali menjadi juara di sektor ganda putra bersama Hiroyuki Endo yang kelima Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota merupakan ganda putri terbaik Jepang saat ini keduanya sudah banyak memberikan gelar bergensi bagi Jepang di dunia bulu Tanggis diantaranya Malaysia Open dan Jerman Open pada 2017 ada juga China Taipei Master dan New Zealand Open di 2016 pada padelaran All England 2021 pasangan ini berhasil masuk final namun kalah oleh ganda putri Jepang lainnya Mayu Masumoto dan Wakana Nagahara tapi walaupun kalah sampai sekarang Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota masih menduduki peringkat satu dunia di nomor ganda putri demikian tadi pemain bulu Tanggis asal Jepang yang bisa masuk lima besar ranking BWF selain pemain yang disebutkan diatas kamu punya atlet Jepang bulu Tanggis favorit yang lainnya nggak? tulis di kolom komentar ya terimakasih sudah buang-buang kuota menonton channel ini sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax